Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta semua daerah mewaspadai potensi peningkatan kasus COVID-19 pasca libur lebaran. Menurut data yang Presiden Republik Indonesia terima, sekitar 1,5 juta pemudik. Walaupun diketahui hanya 1% yang lolos mudik atau 1,5 juta orang, tapi berpotensi besar pada kenaikan kasus, maka harus diwaspadai dari sekarang. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuturkan antisipasi penularan COVID-19 dari pemudik yang kembali ke Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan pengetesan di 17 titik pintu. Ketua RT atau RW didorong mendata warganya yang mudik untuk melakukan tes COVID-19, baik rapid test antigen maupun PCR, tujuannya yakni untuk mencegah munculnya kluster COVID-19 di pemukiman warga. Pengetesan COVID-19 akan diutamakan bagi pemudik yang berasal dari kawasan Bodebek, yaitu Bogor, Depok, dan Bekasi, serta Bandung Raya. Dua kawasan tersebut menjadi sumber pemudik. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.